Hai warganet netizen semuanya Berjumpa lagi dengan detektif koplak di podcast dunia hitam yang divisualkan Podcast dunia hitam berisikan obrolan tentang dunia kejahatan Podcast dunia hitam mengajak kepada warganet netizen semua Untuk paham dan mengerti tentang kejahatan Agar kita bisa terhindar dan selamat dari perilaku jahat orang lain Di episode podcast dunia hitam hari ini Detektif koplak ingin bercerita ya Mau membahas tentang stempel jahat ya kan Nah ini jahat pun ada stempelnya kayak gitu kan Kalau bahasa anak-anak sekolahan anak-anak kampus ya Ini namanya itu labeling gitu kan Tapi biar lebih mudahnya biar lebih gampangnya Kita sebut saja stempel jahat Atau cap jahat Nah terus siapa ini ya Orang atau kelompok yang mempunyai stempel ini Kayak gitu Yang namanya stempel pastikan Berkaitan erat dengan sebuah otoritas gitu kan Dengan apa ya Kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ya Yang memegang stempel itu Kayak gitu Nah stempel jahat ini ya Ini dipunyai oleh Orang-orang yang mempunyai pengaruh sosial Di kehidupan seseorang gitu Jadi tidak mesti itu sebuah lembaga resmi gitu kan Tetapi cukuplah orang atau kelompok orang yang mempunyai pengaruh Jadi omongannya itu ya Bisa didengar oleh orang lain gitu kan Nah sifatnya stempel jahat ini Dari orang yang berpengaruh gitu kan Bukan dalam bentuk stempel yang seperti ada di kantor kecamatan gitu kan Orang kalau kena stempel jahat Di stempel kepalanya tuh jidatnya kayak gitu kan Bukan seperti itu gitu kan Tapi stempel jahat yang diberikan oleh orang Atau sekelompok orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat Itu misalkan Hanya dengan kata-kata saja gitu kan Ini lebih kepada hukum yang tidak tertulis gitu Ya kalau hukum yang tidak tertulis kan Ya hukum yang berlaku di Ini lingkungan masyarakat Di komunitas orang gitu kan Karena kita ini manusia ini adalah mahluk sosial gitu Jadi selain aturan-aturan tertulis Ada juga aturan yang tidak tertulis Tetapi berlaku dan bisa dirasakan gitu kan Keberadaannya gitu Biasanya Seperti cemohan Kayak gitu Itu masuk dalam hukum Hukum yang tidak tertulis Selain cemohan Ya salah satunya ini Stempel gitu kan Atau labeling gitu kan Terus kenapa ya orang itu bisa Diberikan stempel Jahat atau labeling gitu Biasanya kalau orang itu melakukan sebuah kesalahan gitu kan Kesalahan itu bisa aja kesalahan yang memang melanggar aturan hidup bersosial gitu kan Ataupun misalkan tindakan-tindakan yang dianggap pamali gitu kan Yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan ini sebuah kelompok orang kayak gitu Nah terus bagaimana efeknya dengan stempel jahat ini gitu Stempel atau labeling ini Kalau sudah diberikan kepada orang ya Biasanya orang itu akan hidup sesuai dengan stempel yang diberikan oleh lingkungannya gitu Karena ya biasanya orang juga kalau udah di stempel jahat Itu susah juga mau berbuat baik kayak gitu kan Kalau sekalinya kita udah dicap Sebagai orang jahat ya Kalau mau berbuat baik jadinya kan tumben kayak gitu kan Nah makanya orang-orang yang diberikan stempel jahat ini Atau labeling ini Biasanya susah sekali untuk berubah Untuk keluar dari stempel itu kayak gitu Ambil contoh yang gampangnya ya Kalau menurut detektif koplak Misalkan aja nih ya Yang contoh yang simpel Contoh yang mudah Misalkan orang biasanya tidak pernah ibadah ya Tidak pernah pergi ke masjid Atau tidak pernah pergi ke gereja misalkan Atau misalkan orang itu pergi ke masjid Kalau cuma idul adha sama idul fitri aja Misalkan kayak gitu Selebihnya gak pernah misalkan ibadah ke masjid kayak gitu Nah terus Tiba-tiba kalau dia mau ibadah Mau sholat masuk ke masjid Pasti orang itu bilang tumben kayak gitu kan Kalau udah dibilang tumben kan sakit banget tuh Biasanya jadi gak jadi tuh Orang mau sholat tapi gak jadi bilang tumben kayak gitu kan Nah itu namanya labeling Berarti orang itu udah dicap ahli maksiat gitu kan Kalau orang udah dicap ahli maksiat Ya dia mau berbuat baik juga Jadi gimana kayak gitu kan Nah makanya Stempel jahat atau labeling ini ya Bagusnya itu diberikan kepada orang Yang sudah berulang kali melakukan Kesalahan melanggar aturan hukum Atau aturan dalam kehidupan Apa Kelompok kayak gitu Tapi kalau misalkan ya Orang baru melakukan sebuah Pelanggaran aturan dalam kehidupan berkelompok Bersosial kayak gitu Terus dia diberikan Stempel jahat atau labeling Kayaknya kurang bijak Kayak gitu Tapi kan siapa tau bisa berubah Kayak gitu Dia melakukan kesalahan Atau melanggar aturan Bisa aja karena situasi tertentu Kebutuhan ekonomi Misalkan jadi orang Mencuri ya kan Nah mungkin dia pas lagi kepepet Lagi gak ada duit Terus dia Kasihan anak istrinya tetap harus makan Ya kan Mau ada duit Mau gak ada duit Kalau perut mah harus tetap diisi terus Kayak gitu Nah terus dia mungkin kepepet mencuri Kayak gitu Kalau itu kan baru satu kali ya Kalau kita langsung beri Stempel jahat Terus kita labeling dia sebagai pencuri Ya kan Kayak gitu Ya dia gak akan berubah tuh Bisa aja berulang-ulang terus Tapi kalau misalkan Orang itu diberi kesempatan Ya kan Jangan diberikan stempel Jahat Stempel sebagai pencuri Kayak gitu Biar Ada Ada kesempatan Dia untuk berubah Kayak gitu Tapi memang ya kan Istilahnya Hal yang lumrah Hal yang wajar Kalau misalkan Ada orang yang sudah Ketahuan mencuri Kayak gitu Biasanya ya Orang-orang yang ada di sekililingnya Pasti bakal hati-hati Kayak gitu kan Kan ya Hal yang wajar saja Karena ya Orang di sekitarnya Tidak mau juga kan Menjadi korban Kejahatan pencurian Selamat menikmati